Perkenalkan nama saya Selsa Bilakan Sepinasti dengan NIM 021201431026 dari kelas Manarita 5A Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat call out seperti ini di Adobe After Effects Pertama-tama kita akan membuka aplikasinya Di sini saya menggunakan Adobe After Effects tahun 2022 Lalu kita klik New Composition di sini Saya menggunakan preset HDTV 1080 dengan 125 Kemudian kita klik OK Kemudian saya akan mengimpor gambar yang akan digunakan Setelah ada di project ini kemudian kita drag ke sini Lalu untuk memasukkan objeknya kita klik kanan Kemudian new dan shape layer Pertama kita akan menggambar lingkarannya terlebih dahulu Di sini ada ellipse tool Di sini Kemudian langsung kita gambar Di sini Tinggal kita lepaskan untuk anchor pointnya kita taruh di tengah Mengenakan pen behind atau anchor point tool yang ini Lalu Lalu Transform di sini kita drop down Scale-nya pertama kita ganti 0 Dan kita klik enter Kemudian klik gambar jam ini Lalu Kita geser Kita ganti jadi 100 lagi scale-nya dan di klik enter Anchor pointnya jangan lupa di ketengahin Nanti jadinya akan seperti ini Kalau terlalu lama bisa di drag lagi Terima kasih telah menonton Lalu setelah lingkarannya jadi Kita bisa rename dulu di sini Klik kanan Klik rename Lalu tinggal di ketik dan di enter Kita tutup Bisa kita tutup lagi Lalu kita klik kanan New shape layer Selanjutnya kita akan menggambar Garis Garis kita akan menggunakan pen tool di sebelah kanannya elit tool tadi Lalu tinggal kita gambar Lalu ini bisa di drop down Kita add animasinya di sini Kemudian kita klik trim pad Untuk trim padnya ini N nya ini kita nolkan dulu Lalu kita klik yang gambar jam Kemudian kita seret lagi Ini kita ganti jadi 100 Nanti akan seperti ini Ini bisa dilamakan lagi Digeser aja Setelah ini jadi Ini bisa kita rename lagi Ini ditutup Selanjutnya kita akan membuat kotaknya Kita ellipse tool ini bisa di klik lama Kemudian jadi rectangle tool Ini di new supplier dulu Nah Setelah ada supplier yang baru Baru bisa di sini Kemudian Ini sama seperti yang garis tadi Di sini kita add animasi trim pad Kemudian ini kita drop down N nya kita nol Dan di klik jamnya Kemudian bisa diseret lagi Ini Jadi 100 Kemudian di enter Nanti jadinya akan seperti ini Terakhir untuk textnya Ini kita rename Untuk textnya kita akan klik kanan Di komposisi ini Kemudian new text Ini bisa langsung kita ketik Sekitar di end nya Ini kita pasin dulu Untuk membesarkan fontnya Di sebelah kanan di karakter ini Bisa di drag ke kanan kiri Atau di ketik Begini Coba bisa Enter Kemudian saya menggunakan fontnya ini Disini Disini kita akan menggunakan Add animate Opacity Pertama ini Kita ubah menjadi 0 Terlebih dahulu Kemudian untuk Range selector ini Bisa di drop down lagi Disini Startnya Sudah 0 Kemudian Kita pencet Jam disini Lalu kita seret Disini kita ubah jadi 100 Dan ini ada advance Bisa di kita drop down Dan disini Randomizer disini Kita klik Jadi on Nanti dia akan Seperti ini Kita preview lagi Dari awal Sudah jadi Itu tadi Cara membuat call out Di adep after effect Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih